Halo, selamat datang di channel aku, Mustika Sari. Kali ini aku mau share ke kalian semua cara mencari supplier tangan pertama yang tepat di Shopee. Bagi kalian yang berbisnis online, terutama dengan sistem dropship, menemukan supplier yang tepat adalah hal yang sangat penting untuk kelancaran bisnis online kalian. Jangan sampai nih kalian sudah capek-capek upload produk, promosi ini itu, eh pas ada penjualan barangnya mengecewakan, atau suppliernya susah diajak kerjasama. Jadi disini aku akan mempraktekkan langsung tutorial mencari supplier tangan pertama yang tepat di Shopee agar kalian nggak salah pilih lagi. Namun sebelum masuk ke tutorialnya, kalian wajib tahu dulu 4 kriteria yang harus dimiliki oleh toko di Shopee agar bisa kalian pilih sebagai supplier. So, pastikan kalian perhatikan ya penjelasan tentang 4 kriteria ini. Jangan di skip-skip agar kalian nggak bingung saat masuk ke tutorialnya nanti. Kriteria pertama adalah toko sudah star atau star plus. Toko dengan logo star atau star plus menunjukkan bahwa toko tersebut bagus dan terawat. Karena logo star atau star plus hanya diberikan kepada penjual-penjual terpilih yang sudah memenuhi syarat-syarat dan kriteria dari Shopee. Jadi toko star atau star plus ini lebih terpercaya. Kriteria kedua adalah rating atau penilaian toko. Rating toko menunjukkan tingkat kepuasan pembeli terhadap produk-produk yang dijual oleh toko. Semakin tinggi rating artinya pembeli semakin puas dan sebaliknya. Jadi jangan pernah ya toko dengan rating rendah kalian jadikan supplier. Karena pasti toko kalian nanti ikutan dapat rating jelek dan mengecewakan pembeli. Kriteria ketiga adalah performa chat minimal 85%. Performa chat menunjukkan seberapa tanggap toko dalam membalas chat. Kita tentunya nggak mau dong punya supplier yang pas kita chat mau nanyakan barang, pengiriman, atau yang lainnya si suppliernya ini cuek atau slow respon. Imbasnya toko kalian bakalan ikutan jadi slow respon karena nungguin balasan chat yang lama dari si supplier. Jadi untuk toko di Shopee minimal toko yang bisa kita jadikan supplier memiliki performa chat 85%. Kemudian kriteria yang terakhir atau keempat adalah foto dan deskripsi produk jelas. Jadi pastikan toko yang kalian pilih sebagai supplier harus memiliki foto dan deskripsi yang jelas di setiap produk-produknya. Karena kalau foto dan deskripsinya nggak jelas, pembeli pasti enggan untuk membeli produk dari toko kalian. Misalnya nih supplier jualan baju, maka foto bajunya harus jelas dan informasi-informasi penting yang mendasar paling enggak tentang bahan dan ukuran baju itu harus tertulis di deskripsi. Nah itu dia empat kriteria yang wajib dipenuhi oleh toko yang dapat kalian pilih sebagai supplier. Sekarang kita masuk ke tutorial cara mencari suppliernya. Pertama kita buka aplikasi Shopee, lalu kalian tentukan dulu kalian mau mencari supplier yang menjual produk apa. Misalkan di sini aku mau mencari supplier yang menjual sandal anak perempuan, maka aku bisa ketik sandal anak perempuan, lalu pilih filter terlaris. Nah di filter terlaris ini akan dimunculkan produk-produk yang sedang ramai penjualannya. Yang artinya produk ini banyak diminati sehingga akan mudah bagi kita untuk menjualnya kembali. Nah coba kita cari produknya yang ada logo iklan boleh kalian lewati. Misalkan produk yang ini. Nah produk ini sudah terjual lebih dari Rp10.000 dan penilaiannya Rp4,8.000. Ini juga ada info dari Shopee bahwa produk ini adalah produk terlaris nomor 1 terlaris di sandal anak perempuan. Coba kita cek tokonya. Nah toko ini sudah start ya teman-teman, sudah memenuhi kriteria supplier yang pertama. Kemudian untuk penilaiannya ini Rp4,8 yang artinya sudah memenuhi kriteria supplier yang kedua karena minimal Rp4,7. Kemudian untuk performa chatnya 89% sudah memenuhi kriteria supplier yang ketiga karena minimal adalah 85%. Kemudian kita klik salah satu produknya. Nah ini foto produk dari si toko ini sudah jelas. Ini ada foto di setiap warna sandal, kemudian juga di foto dari berbagai sisi, ini bagus. Kemudian kita cek deskripsinya. Nah ini ada informasi tentang bahannya, karet. Kemudian tipe pengikat tali. Nah kita cek lagi. Ini diberikan info tentang keunggulan produk. Kemudian ukuran dari produk ini jelas banget, dikasih tahu panduan tentang cara mengukurnya, dan juga ada keterangan tentang pengirimannya. Nah ini sangat jelas sekali. Kemudian kita bisa cek penilaian dari pembeli ini. Suka sama sandalnya, bahannya karet nyaman untuk anak. Bagus banget bahannya dari karet, termasuk murah lah untuk barang yang bagus. Nah ini penilaiannya bagus-bagus ya. Kemudian kita bisa back, kita bisa cek koleksi produk di toko ini. Nah di toko ini menjual aneka jenis sendal anak perempuan ya. Dan modelnya lucu-lucu banget, harganya juga sangat murah-murah. Ini ada Rp15.950, Rp16.750. Coba kita klik salah satunya, misalnya yang ini nih. Ini lucu banget modelnya, dan harganya Rp15.950 sampai Rp18.950. Nah mungkin ini yang Rp15.950 nih yang paling kecil. Coba kita cek. Nah, ya bener. Jadi ukuran yang paling kecil harganya Rp15.950, dan yang paling besar Rp18.950. Aku asungsikan ini produknya berkualitas ya, karena penilaiannya Rp4.950, hampir sempurna. Ini kalau di daerahku dijual offline, beneran deh Rp35.000an. 100% kan keuntungannya. Misalkan kalian jualan online nih, yang harga Rp15.000an ini, kalian jual Rp25.000an aja. Ini tuh masih masuk banget. Rp25.000an doang, dapat sandal lucu berkualitas, ibu-ibu pasti nggak keberatan untuk langsung membelinya. Nggak usah muluk-muluk deh, misalkan sehari kalian bisa menjual 30 pieces aja, keuntungan kalian udah Rp300.000. Jadi di marketplace ini banyak banget produk-produk murah berkualitas yang bisa kalian jual lagi. Tinggal rajin-rajinnya kalian buat riset produk seperti ini. Nah, toko ini seperti yang sudah kita cek bersama tadi, sudah memenuhi keempat kriteria yang dapat dijadikan sebagai supplier. Mungkin kalian ada yang bertanya, kita kan pakai filter telaris. Bisa nggak sih kalau kita pakai filter harga yang diurutkan dari harga paling murah sampai paling mahal sehingga mendapatkan supplier termurah? Filter harga yang dimaksud ini ya teman-teman, di sebelahnya filter telaris. Bisa aja sih, tapi menurut pengalaman aku, jauh lebih bagus kalau pakai filter terlaris. Karena kalau kita terlalu berpatokan dengan harga yang termurah nih, misalnya ketika mau cari sandal anak perempuan, maka akan muncul produk dengan beraneka jenis model, bahan, dan kualitasnya juga yang diurutkan dari yang termurah sampai yang termahal. Katakanlah kita dapetin harga Rp. 4.000, Rp. 7.000, Rp. 8.000 termurah misalnya. Itu kalian harus pastikan juga produknya memang benar-benar murah atau memang jangan-jangan harga wajarnya segitu untuk produk dengan kualitas yang seperti itu. Dan lebih mudah menjual yang mana? Sendal murah dengan kualitas murah atau sendal bagus, ramai penjualannya, ramai peminatnya, dengan harga yang bisa membeli kepuasan customer kita. Pasti pilih sendal yang bagus kan? Itulah kenapa menurut aku filter telaris ini lebih bagus. Namun aku juga tetap pakai filter harga ini ketika aku lagi mencari produk-produk yang sangat spesifik. Misalnya nih, lip cream Wardah, Popo Mami Poco Silver Punch, kemudian Magicom Yongma tipe bla bla bla. Ini kita bisa pakai filter harga karena produknya satu jenis. Jadi kita bisa banding harga dan mendapatkan harga termurah. Namun untuk produk-produk umum yang pasti banyak jenis model, bahan, dan kualitasnya seperti sendal, sepatu, baju, kemudian tas. Itu menurut aku lebih baik pakai filter yang terlaris. Nah yang untuk filter harga ini aku nggak bisa praktekin secara langsung karena nih filternya sedang error. Harusnya kalau kita klik filter harga yang banyak jenis ini, maka produk sendal perempuan ini akan diurutkan yang paling murah kemudian sampai yang termahal. Tapi ini error nih. Kita lihat harganya tuh, kalian bisa cek sendiri. Harganya tidak diurutkan dari yang termurah. Tapi aku sudah jelasin ya ke kalian kapan harus pakai filter terlaris dan kapan harus pakai filter harga. Aku yakin kalian sudah paham dan bisa mencoba sendiri untuk yang filter harga ini kalau sudah nggak error nanti. Demikian teman-teman sharing aku tentang cara yang aku pakai sampai sekarang untuk mendapatkan supplier tangan pertama yang tepat di Shopee. Oh ya teman-teman, di kolom deskripsi di bawah ini aku sudah cantumin beberapa toko yang dapat kalian jadikan referensi supplier yang aku dapatkan dari cara seperti ini. Ada supplier baju pria, baju wanita, kemudian tas, sepatu sendal, dan lain-lain. Kalian bisa cek sendiri di deskripsi. Barangkali ini bermanfaat untuk kalian. Pastikan juga kalian subscribe channel aku ini karena disini aku sering banget nge-review supplier-supplier terbaik, termurah di Shopee yang barangnya aku datengin langsung ke sini. Aku tunjukin langsung ke kalian agar kalian bisa tahu nih supplier ini menjual produk apa aja. Harganya berapa, dan dengan harga yang seperti ini kalian bakal dapat barang yang seperti apa, kualitasnya gimana, detailnya gimana, itu kalian bakalan tahu semua. Dan kalian yang masih bingung nih setelah dapat supplier, cara ngejualinnya gimana, kalian juga bisa lihat di video aku salah satunya yang ini. Super lengkap kan? Jadi bagi kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan tentang informasi trik cuan bisnis online dari aku. Gimana teman-teman, sampai disini, apakah kalian masih ada pertanyaan atau mau request next video, mau dibahasin tentang apa, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ini. Oke, bye-bye!